Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat menunda sementara pelaksanaan pleno rekapitulasi suara. Menyikapi hal tersebut, aktivis syarikat mahasiswa Muslim Indonesia Kota Jambi khawatir akan terjadi kecurangan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat menunda sementara rekapitulasi suara tingkat kejamatan se-Indonesia. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, ini disebabkan oleh kendalasi rekap yang dikeluhkan oleh banyak pihak, terutama kalangan calon legislatif maupun tim sukses calon presiden. Menyikapi hal ini, Ketua Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau Semi Kota Jambi, Al-Musadad, turut mengomentari. Menurutnya, dengan adanya penundaan pleno oleh KPU, ia khawatir akan terjadi kecurangan di Kota Jambi. Ia menambahkan, sejauh ini, Semi sendiri telah mendengar kabar yang beredar dari masyarakat mengenai indikasi kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Kota Paru. Yakni adanya indikasi calon legislatif atau DPRD menemui oknu penyelenggara setempat untuk menggelembungkan suaranya. Kemudian ia berharap terkait penyelenggara di Kota Jambi, khususnya di Kecamatan Kota Paru, agar dapat menyelenggarakan pemilu ini dengan jujur, adil, sehingga kekhawatiran terhadap indikasi-indikasi kecurangan tidak terjadi, sehingga pemilu berjalan sesuai aturan. Kami dari mahasiswa, dengan kebijakan penundaan rekap di tingkat kecamatan, kami merasa sedikit was-was atau khawatir. Dikarenakan, oke dalam alasan KPU Pusat Menunda itu tentang si rekap yang bermasalah dan untuk memvalidasi data. Cuman yang kami sayangkan dari kelompok-kelompok mewakili mahasiswa ini, penundaan ini memantik, diduga bisa memantik oknum-oknum caled untuk memarkap suaranya atau menggelembungkan suaranya. Karena memang kondisinya kotak suara sudah dibuka, kemudian beberapa data sudah diketahui di mana suara-suara mereka yang dimilai kurang, kemudian yang kurang itulah bisa jadi dan berpotensi untuk dimarkap atau digelembungkan. Terima kasih.